Semua orang tua pasti mempunyai keinginan agar putra-putrinya menjadi putra-putri yang solih dan solihah Maka dari itu jangan pernah bosan mendoakan anak cucu kita Mendoakan anak-anak kita agar anak-anak kita menjadi anak cucu yang solih dan solihah Karena apa? Karena doa dari kedua orang tua itu diijabah oleh Allah SWT Berikut bacaan doa Untuk anak-anak kita Agar anak cucu kita menjadi anak cucu yang solih dan solihah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma ja'al awladana Awladan solihina Hafidhina lil qur'ani wa sunnati Fuqaha'a fid dini mubarakan hayatuhum fid dunia wal akhirah Yang artinya Ya Allah Jadikan anak-anak kami anak-anak yang solih dan solihah Orang-orang yang hafal Al-Quran dan sunnah Antara manusia dan hewan ada kesamaan enggak pak? Apa yang nampaknya? Katah Katah pak Contohnya Ya Menung suan dua moto pak Kepek Yang dua moto pisang Menung suan dua sikil Kepek dua sikil Pada pak Si jingkas Ketek dua buntut Weng lamang yun dua buntut Pada pak Si jingkas Ketek dua buntut Weng lamang yun dua buntut Pada pak Ini beda panggun pak Lek ketek kui buntutnya Ini buri Weng lamang buntutnya Hati-hati mulih Podong golek buntutnya Dwi-dwi Tapi pada Ini beda ini Menung suan dua akal Ketek orang dua akal Jadi ketek masih orang sembah Yang murah popo Ketek Ketek Gak masalah Ketek Gak pengajian Gak popo Ketek Ketek Gak Jumatan Gak popo Ketek Leng gitu Tetapi Nauan sewu Lek nganti Nauan pojok Gak Jumatan Berarti Koyok Bila lah Nauan sewu Bengi kepingin turu Karobune Karibasar melaku di pinggirin Bungurang lamben Orang dawe Awan-awan belas Kinten-kinten Isin Nopo Isis Isin 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 Nopo Isis Isis Loro Loro Ne Yo isin Yo isis Begitu juga Orang kalau tidak punya Iman dan takwa Gandengane Uang orang doi Iman Orang doi Takwa Podokaro Uang pelaku Tengah-tengah Orang berjalan Di kerumpulan Orang banyak Tapi tidak memakai Pakaian Ini loh Urib tanpo agomo Manung so tanpo Busono Urib tanpo agomo Kaya manung so tanpo Busono Mulau ngerti Ayo Podokasi Papat Yang ditinggal Lungo Deneng bojolanang Bisa ngeraksa Diri pribadi Nelan harta bendanek Iki Yang paling penting Apabila Si suami Mencarikan Nafakoh Lahir Untuk si istri Uang wedo Iki Kudu ison Jogo Awae Langkudu ison Jogo Bondo Dunyone Singlanang Ojo Nganti Salah Kaprah Singlanang Nang tegal Nandur Tebu Neng Umah Ditanduri Tebu Singlanang Nang tegal Nandur Bogong Neng Omah Ditanduri Ngonuku Ya Poyose Ono Kalau Arak Gelam Melu Paso Ya Rau Sah Melu Riyo Lawang Jeneng Idul Fitri Riyo Niki Termasuk Hari Kemenangan Bagi Umat Islam Yang Sudah Melakukan Puasa Yang Sudah Mengempet Loh Mengempet Ngeto Nah Karab Kumpah Ngarep Yang Menahan Yang Tapi Mengempet Ngetos Nah Podoh Yang Sudah Mengempet Dawa Nafsu Selama Satu Tahun Eh Satu Bulan Selama Satu Bulan Penuh Moro Rau Kula Kalian Panggil Dengan Sedaya Dikongkon Poso Inti Dikongkon Mempet Hawa Nafsu Uang Poso Nikin Nuan Sewu Pak Bu Oram Dikongkon Oram Mangan Karo Orang Ngom Beto Tapi Aku Dibisa Ngempet Hawa Nafsu Kabeh Anggota Badan Melu Poso Diriwayatkan Oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib Karamallahu Wajihah Radiyallahu An Beliau Berkata Bahwasannya Nabi Muhammad Rasulullah S.A.W. Pernah Ditanya Tentang Keutamaan Solat Sunat Tarawih Di Bulan Ramadan Kemudian Beliau Menjawab Keutamaan Solat Sunat Tarawih Pada Malam Pertama Yaitu Orang Mumin Akan Dikeluarkan Dari Dosanya Sebagaimana Hari Pada Saat Dia Dilahirkan Dari Ibunya Itulah Pahala Tarawih Yang Didapat Pada Malam Pertama Di Bulan Ramadan Tarawih Pada Malam Kedua Pahala Yang Didapatkan Adalah Pada Malam Kedua Orang Yang Melaksanakan Solat Tarawih Akan Diampuni Dosanya Dan Dosa Kedua Orang Tuanya Apabila Keduanya Mumin Maka dari itu Sangat sayang sekali Apabila Bulan Ramadan ini Kita masih Males-malesan Males-malesan Menjalankan Solat Solat Tarawih Keutamaan Solat Solat Tarawih Pada Malam Ketiga Adalah Para Malaikat Menyeru Dari Bawah Arash Dan Berkata Mulailah Untuk Melakukan Amal Kebajikan Maka Allah Akan Mengampuni Dosa-dosamu Yang Telah Lalu Wafi Lailati Thalithati Yunadi Malakun Mintah Til Arshi Istani Fil Amala Ghofar Allah Ma Takwad Dam Min Zambih Bapak Bismillah Munggah Mudun Selamat Langatan Kemawa Bismikallahumma Ahya Wa Bismikah Amut Bisa Jadi Dosa Amu Sebesar Kapal Tapi Ampunan Dan Magfirah Dari Tuhan Lebih Luas Daripada Lautan Lebih Baik Ahli Maksiat Yang Khawatir Dengan Kemaksiatannya Daripada Orang Yang Banyak Ibadah Tapi Sombong Dengan Ibadahnya Karena Pada Akhirnya Surga Itu Akan Ditempati Oleh Ahli Maksiat Yang Mau Bertobat Bukan Orang Yang Sok Suci Namun Pada Akhirnya Tersesat